Pemirsa ada sebuah penganan khas kota Palembang yang hanya dapat ditemui saat Ramadan tiba, yakni Ragit Jalo. Sekilas, penganan ini mengingatkan dengan roti jala khas Melayu, dengan roti berbentuk jala yang disiram kuah kari daging kaya rempah. Sekilas, penganan ini memang seperti roti jala pada umumnya. Penganan khas Melayu yang terpengaruh India, yang terbuat dari tepung yang dibentuk seperti jaring atau jala yang penyajiannya dicampur dengan kuah kari. Jadi, bedanya, kuah pada panganan yang hanya bisa dijumpai saat bulan Ramadan tiba ini lebih encer. Inilah Ragit Jalo, panganan yang selalu diburu warga Palembang saat bulan suci tiba, dengan roti yang dibentuk segitiga atau dedar gulung, yang disiram dengan kuah kari bercampur rempah dan daging. Kemudian ditambah taburan bawang goreng, dengan rasa gurih, lezat, dan sedikit asam. Walaupun cukup sulit ditemui di luar bulan Ramadan, membuat panganan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk adonan roti, membutuhkan tepung terigu, telur, dan garam yang kemudian dibentuk menjadi jala di atas wajan. Kemudian dilipat sesuai yang diinginkan. Sementara untuk kuahnya dibuat dari cabai merah, bawang merah, bawang putih, kunyit, dan kemiri yang dihaluskan. Kemudian ditumis dengan santan kelapa, dan dicampurkan potongan daging sebagai pelengkap. Ragit Jalo akan dapat ditemui saat bulan Ramadan di pasar-pasar di kota Palembang. Seperti di pasar Beduk, Jalan Ratna, Talang Semut. Sementara di luar bulan Ramadan, ragit biasanya hanya dijual penagam komunitas Arab di kota Palembang. Seperti di wilayah pasar Kuto, Sayangan, dan Kuto Batu. Yang umumnya dijadikan menu sarapan atau kudapan saat acara sedekah. Pempeknya sendiri itu dari 2012. Kampung merambah ke makanan tradisional.